Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi ya dengan saya Asma Di channel Asma Levo Sebelumnya saya itu mau mengucapkan Banyak-banyak terima kasih ya Kepada teman-teman semuanya Yang sudah setia Mengikuti video-video saya Yang memberikan support Dan dukungannya kepada saya Semoga kalian semua diberikan Kesehatan, kemudahan Dan kelancaran dalam segala urusannya Amin Oh iya untuk video saya kali ini Saya itu mau berbagi Informasi tentang Bagaimana perpanjangan Pasport yang ada di Luar negeri khususnya Itu bagi kita warga negara Indonesia yang tinggal Di Turki ini Menurut saya teman-teman semuanya Untuk perpanjangan pasport ya Di Turki ini Karena saya itu dekat Tinggalnya di Istanbul Dan saya dekat dengan Perwakilan Indonesia Yang ada di Istanbul ini Yaitu KCRI Jadi saya melakukan perpanjangan pasport Di KCRI Istanbul Dan menurut saya Perpanjangan pasport Di Istanbul ini ya Di luar negeri ini Lebih mudah ya Dan lebih praktis Yaitu mungkin karena Warga negara Indonesia Yang tinggal di sini itu Tidak terlalu banyak ya Jadi untuk pelayanan itu Lebih cepat dan lebih mudah Nah bagaimana caranya Dan langkah-langkah apa saja Yang perlu kita lakukan Ayo simak video saya berikut ini Nah tentunya Yang harus kita lakukan Yang pertama Kita harus Cari informasi dulu ya Teman-teman semuanya Dengan Mengepel ke KCRI Kita utarakan Maksud kita Bahwa kita itu Mau perpanjangan pasport Dan di sini itu Kalian juga harus jelas ya Perpanjangan pasport itu Untuk siapa Untuk kita di sini itu Sebagai warga negara Indonesia Yang menikah dengan Warga negara Turki Ataukah di sini itu Kita sebagai Warga negara Indonesia Yang sedang belajar Ataukah yang sedang Bekerja di sini Atau Anak hasil Perkawinan campuran ya Warga negara Indonesia Dengan warga negara Turki Karena Masing-masing ini nanti Punya syarat Yang berbeda-beda Nah khususnya Bagi warga negara Indonesia Yang menikah dengan Warga negara Turki Kemarin itu Saya diberi syarat-syarat ya Teman-teman Itu yang pertama Itu adalah Kita itu harus Lapor diri online dulu ya Jadi lapor diri online ini Wajib ya teman-teman semuanya Karena Jika kita belum Lapor diri online Maka data kita itu Tidak bisa diproses Untuk lapor diri online Itu silahkan Kalian buka Di peduli WNI KCRI Istanbul Nanti disana Ikuti aja langkah-langkahnya Itu daftar dulu Kemudian nanti setelah itu Kalian bisa masuk Dan Isi data-data yang ada disana Kemudian Sarat selanjutnya Itu kita harus Mengumpulkan Fotokopi KTP kita Kemudian Akte kelahiran kita Kemudian Fotokopi KK Kemudian Fotokopi IKAMET Kita ya IKAMET Bukti tinggal kita Di luar negeri ini Kemudian Fotokopi Passport kita ya Yang udah Yang mau kita perpanjang itu Dan Jangan lupa untuk Membawa aslinya Kemudian Fotokopi Buku nikah Indonesia Dan juga Buku nikah Yang ada di Turki ini Selanjutnya Kalian itu harus Membawa Foto Biometrik Dengan background putih Itu dua lembar saja Dan Siapkan uang 24 dolar Uang ini Harus dalam bentuk dolar Walaupun kita Warga negara Indonesia Dan kita mengurusnya Di KCRI Istanbul Perwakilan Indonesia Yang ada disini Tetapi Biaya-biaya ini Harus dalam bentuk dolar Gitu ya Nah Setelah KCRI itu Nanti Memberikan syarat-syarat Itu sekalian Kalian itu Membuat janji Jadi Kapan Bisa datang ke KCRI Untuk Menyerahkan Berkas-berkas Untuk syarat Perpanjangan Passport ini Dan nanti KCRI itu Akan memilihkan Waktu untuk kita Dimana Waktu yang Tidak banyak Pelayanan Sarat-syarat Terkumpul Dan kita Hari Kita datang Ke KCRI Sesuai dengan Perjanjian Kemudian kita Serahkan Berkas-berkas Kita Serahkan biaya Untuk perpanjangan Passport Dan nanti Disana Diproses Kemudian kita Foto Foto untuk Passport Juga Di KCRI Nah setelah Selesai Yang penting Kita itu Sudah daftar Diri online Kalau kita Sudah daftar Diri online Insya Allah Pelayanan itu Lebih cepat Kemarin Saya itu Nunggu Mungkin Sekitar Proses Hanya 30 menit Kemudian Foto Kemudian Sidik jari Dan setelah Selesai Nanti KCRI itu Akan Mengatakan Kepada kita Kapan Passport Bisa diambil Dan kemarin Saya menunggu Satu minggu Setelah itu KCRI akan Kebel kepada kita Bahwa Passport Sudah selesai Dan bisa diambil Dan Satu minggu kemudian Alhamdulillah Passport saya Sudah selesai Teman-teman semuanya Nah ini Hasil Nah ini Passportnya Sudah selesai Dan Passport yang lama Itu masih Disertakan ya Karena disini kan Ada Bukti kita Keluar Masuk Ke negara Ke negara lain Jadi nanti Disini masih Kita perlukan Jadi nanti Untuk Pempergian Saya pulang ke Indonesia Atau saya balik ke Turki lagi Dua-duanya ini Masih Bersama Kayak gini Ya teman-teman Semuanya Nah Jadi seperti itu ya Praktis sekali Perpanjangan Passport yang ada Di KCRI Istanbul ini Dan pelayanannya itu Cepat Petugasnya juga Ramah-ramah Nah teman-teman semuanya Itu saja informasi Dari saya Semoga bermanfaat Buat kalian semuanya Tentunya Yang Pengen Perpanjangan Passport yang ada Di Turki ini Terima kasih Atas perhatiannya Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa ya Like Subscribe Dan komen ya Sampai jumpa